Maksudkan Uhti Tias, untuk Afan tolong satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya ya Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa fal khair Ustadz asas ilmunya, Afan ijin bertanya. Seperti pertanyaan sebelumnya, ini kondisinya kalau kita meninggal dunia dalam kondisi belum menyelesaikan semua hutang, juga masalah-masalah belum terselesaikan, dan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan tidak melanjutkan menyelesaikan persoalan tersebut, bagaimana caranya agar Allah maafkan kita, mohon pembimbingannya Ustadz Barakul Hufri. Allah Akbar. Nah, ya maaf. Kalau orang sudah meninggal dunia, dan dia punya tanggungan, yang seharusnya dia selesaikan, dan dia mampu untuk menyelesaikan, cuma dia menunda ini itu karena keteledoran dia, maka penyelesaiannya nanti di hari kiamat. Bagaimana Rasulullah s.a.w. mengatakan tentang orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini pahalanya banyak. Masya Allah. Wabilahnya besar sekali. Zirwatu sanami Islam. Apa kata Nabi s.a.w. Lau'an al-rajul. Beliau sempat lagi duduk dengan para sahabatnya. Lau'u beliau alaih s.a.w. mengingatkan kemunya. Sambil mengatakan, Ma' subhanallah. Mada' anzalallahu minat-tashdi. Apa ini hukum yang begitu beratnya yang Allah turunkan? Para sahabat ketakut. Mereka gak ada yang berani bertanya kepada Nabi s.a.w. Keesokan harinya Nabi menjelaskan alaih s.a.w. Ketika beliau ditanya. Lau'an al-rajulah. Kalau ada seorang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian dia tewas. Kemudian dia dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang lagi. Kemudian dia tewas lagi. Kemudian dia dihidupkan kembali. Berjuang kembali. Tewas lagi. Tiga kali ini mati syahid. Ternyata dia punya utang. Gak akan masuk surga. Dia tertahan dengan utang. Jadi harus diselesaikan utang. Terus kalau keluarga tidak menyelesaikan. Kalau orang ini punya uang. Yang seharusnya tadi dari warisan itu. Seharusnya menurutkan utang dulu. Tapi keluarganya tidak. Maka yang berdosa. Keluarganya akan jadi tanggungan mereka. Karena uangnya si mayid ini tidak digunakan untuk melunasi hutang. Padahal Allah sudah berpesan warisan itu dibagi setelah utang dilunasi. Kemudian wasiat ditunaikan. Tapi kalau ternyata memang orang ini ninggal hutang. Ada orang yang bermudah-mudahan berhutang sampai mati. Keluarganya gak mau melunasi. Warisannya juga gak banyak orang itu gak cukup untuk melunasi. Yaudah jadi tanggungan dia. Nanti dia akan ditage pada hari keang. Urusannya gak main-main. Begitu pula kita menyakitin orang lain. Kita mencacimaki orang lain. Itu urusannya nanti. Kalau itu orang tidak memaafkan. Maka buat kita yang udah mati. Gak ada yang bisa kita lakukan. Yang udah mati gak ada yang bisa dilakukan. Yang hidup inilah. Yang masih bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau kita udah mati. Udah gak bisa kita lakukan. Kita tinggal disebutkan al-yum. Amal. Sekarang ini waktunya beramal. Gak ada hisap kita sekarang. Besok waktunya hisap. Gak ada amal lagi. Hadha wallahu'alam bisah.